Anda yang sejak tahun 2019 selalu bilang dengan berapi-api, tiga periode bahkan kalau perlu empat periode, kenapa kurang hanya dua periode? Gini Mbak, saya itu mengatakan bahwa dua periode itu kurang, itu ada dasarnya. Pertama dulu itu saya berpikir dari sisi ekonominya, artinya saya gak tahu deh, dulu anggota-anggota MPR yang buat dua periode itu mikir gak sih kalau dua periode diterapkan di Indonesia dengan keadaan landscape politik yang berbeda dengan Amerika, budaya politik yang berbeda, punya dampak terhadap perekonomian di Indonesia. 10 tahun kurang untuk membangun? Kurang, karena berbeda kan, kan bahwa dua periode yang kita copy paste itu kan lebih mendekat kepada konstitusinya Amerika. Artinya Amerika cuma dua partai, dan Indonesia itu partainya berkarung-karung. Habis presiden terpilih, dadang kebok. Belum lagi nanti ada partai yang di KLB, terus masuk ke pemerintahnya Pak Jokowi, taruh orang lagi, berubah lagi. Artinya kan tidak ada stabilitas di dalam kepemimpinan nasional. Artinya waktu 10 tahun itu sangat kurang. Mas Arief, seberapa Anda yakin pandangan Anda ini juga resonate atau disetujui oleh banyak orang? Kalau untuk hari ini, saya meyakini 85 persen rakyat Indonesia setuju kalau tiga periode. Karena yang saya katakan... Yakin sekali Anda, 85 persen. Tiga periode itu kan bukan artinya selama-lamanya, tiga periode. Saya ingin ke Bang Fajro, jurubicara presiden, yang jelas kan Pak Jokowi mengeluarkan statement lagi nih. Apa dorongan? Kenapa Pak Jokowi merasa perlu mengeluarkan statement lagi setelah sebelumnya sudah sempat bilang tidak terpikir, tidak berminat untuk tiga periode? Dalam bahasa langsung dari beliau pada waktu itu, tanggal 2 Desember Nina 2019, posisi saya jelas tak setuju dengan usul masa jabatan presiden tiga periode. Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, ingin menampar muka saya. Kemudian yang kedua, ingin cari muka bahwa saya punya muka. Dan tiga, ingin menjerumuskan. Kata kuncinya tidak setuju. Mas Ari, Puyono yang mana nih? Saya tidak ingin mengomentari. Nanti saya kasih, karena Pak Jokowi bilang yang usul tiga periode, bilangnya gitu kan? Ingin menampar muka, ingin menjerumuskan, satu lagi ingin apa? Ingin menjerumuskan, ingin cari muka. Oke, kalau dipikirkan dulu Mas Ari, masuk kategori yang mana? Nanti saya jawab.